Halo teman-teman, Napa disini dan kamu adek-adek atau abang pemain FF yang nyasar kesih pengen tau gimana cara misahin akun Google atau akun Facebook dari Prefire, alias cara unbind akun FF. Nah, sebenernya mudah aja kok, mungkin kalian belum tau tempatnya aja. Tapi sebelum itu boleh ya, kasih like-nya bentar biar Napa nanti sering-sering bahas tips simple kayak begini, oke? Ingat ya, unbind akun itu bisa kita lakukan kalau kita bisa mengakses akun Google atau akun Facebooknya. Untuk akun Google, silahkan buka pengaturan di Android, kemudian scroll terus ke bawah sampai ketemu opsi untuk masuk ke setelan Google. Klik Google, dan disini klik lagi opsi bertuliskan kelola akun Google. Di sesi bercabang yang banyak banget, masuk ke bagian keamanan. Pindah ke bawah, scroll sampai ketemu opsi login dengan Google Flash. Disini scroll lagi ke bawah, dan disini kita matikan fitur satu ini yang bertuliskan perintah login akun Google. Kemudian akun sudah berhasil kita unbind. Yay! Sementara, untuk cara unbind free fire dari akun Facebook sebenarnya mirip-mirip aja. Pertama, klik strip atau garis tiga di pojok kanan atas. Scroll ke bawah sampai ketemu pengaturan dan privasi, lalu klik. Selanjutnya, masuk lagi ke pengaturan. Disini scroll jauh sampai ke jalan sesi izin. Lalu, pilih aplikasi dan situs web. Sekarang akan muncul berbagai game yang terhubung dengan profil akun Facebook kita ini. Disini tentunya kita pilih free fire. Nah, di halaman terbuka berikutnya ada keterangan dan juga beberapa informasi yang bisa kita baca sebentar. Untuk langsung melepas alias unbind akun app-app-nya, klik opsi dengan ikon tong sampah yang juga ada tombol bertuliskan hapus ini. Centang juga kedua opsi pop-up berikutnya. Terakhir, langsung klik hapus dan selesai. Akun app-app kamu sudah terpisah dengan Facebook. Lalu, apakah akun app-app yang kita unbind barusan bisa kita pindahin ke akun Google atau Facebook yang lain? Jawabannya, tidak. Karena akun yang sudah pernah dibind ke Facebook atau Google itu bersifat permanen alias tercatat selamanya tidak bisa ditukar. Jadi, kalau akun app-app kamu hasil beli dan akun Facebook maupun Googlenya bermasalah, kamu bisa menonton video cara memulihkan akun Facebook atau akun Google yang linknya napa taruh di deskripsi. Semoga bermanfaat. Napa pamit. Dadah. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton!